Kita kembali ke Surabaya, pertempuran pecah antara pejuang kemerdekaan dengan tentara sekutu pada minggu pagi di Jalan Tunjungan. Adegan pertempuran ini merupakan drama kolosal menyambut Hari Pahlawan 10 November. Dalam parade ini lebih dari 10 ribu masyarakat ikut memeriahkan acara. Pertempuran melawan tentara sekutu di Jalan Tunjungan Surabaya ini pecah pada minggu pagi. Aksi perlawanan ini semakin meriah, tak kala diiringi drama kolosal lengkap dengan dentuman meriam dan senjata para pejuang. Terdapat empat titik pertempuran yang menggambarkan suasana pertempuran 10 November di Surabaya. Empat titik itu adalah Jalan Pahlawan, Jalan Tunjungan, Jalan Gubernur Suryo, dan Panglima Sudirman. Warga yang menonton semakin terhibur saat wali kota Tririsma hari ini diajak keliling kota dengan kendaraan lapis baja TNI. Dalam kesempatan ini, wali kota Surabaya sempat membacakan puisi berjudul Surabaya, karya Kiai Haji Mustafa Pisri dalam upacara bendera di depan Hotel Majapahit. Murka pada burka! Parade ini membuat sejumlah warga terhibur karena bisa ikut hanyut dan merasakan pertempuran 10 November. Ya bagus lah, bagus untuk Surabaya juga. Kenapa bu? Bagusnya kenapa? Ya, hiburan tersegi ya. Kajian dikasih setiap tahun. Warga berharap kegiatan seperti ini digelar setiap tahun dan dikemas lebih baik lagi agar semakin mendorong potensi wisata kota Surabaya. Wahyu Pratama, Surabaya. Terima kasih telah menonton!